Saat orang-orang ini mencari orang yang menyerang dalam kegelapan, pertempuran di kandang pertempuran berubah sekali lagi. Meskipun Chen de menggunakan jiwa bela diri dan menjadi lebih kuat, kondor ilahi berbulu emas tampaknya terprovokasi dan menjadi sangat marah. Ia melancarkan serangan kuat tanpa mempedulikan nyawanya. Mau bagaimana lagi, sebelumnya sudah sangat tertahan. Manusia yang penuh kebencian di depannya telah menggunakan metode yang tidak diketahui untuk mengurangi kekuatannya hingga setengahnya dan bahkan menekannya untuk sementara waktu. Sebagai binatang yang eksotik, ia tidak tahan. Oleh karena itu, sekarang ada kesempatan, ia memutuskan untuk membalas dendam. Ia harus membunuh manusia menjijikkan di depannya. Cahaya di matanya berkedip-kedip seperti dua matahari, melepaskan cahaya yang sangat menyilaukan. Mata elang ilahi. Murid Chen de menyusut, dia sudah berada di ambang kehancuran. Dengan tambahan mata condor, dia pasti akan tamat. Dia bahkan tidak ingin bertengkar lagi. Dia hanya ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Gunung apa, reputasi apa, tidak ada yang lebih penting daripada hidupnya. Ledakan. Condor ilahi berbulu emas melancarkan serangan yang mengerikan, membuat Chen de terbang lagi. Enyahlah. Chen de mengayunkan tinjunya, membentuk bayangan tinju yang memenuhi langit. Seolah-olah meteor yang tak terhitung jumlahnya turun dengan momentum yang besar. Namun, condor dewa berbulu emas memiliki mata elang dewa dan bisa melihat semuanya. Tubuhnya seperti sambaran petir emas, bergerak bola balik di antara bayangan kepalan tangan. Tidak ada salahnya sama sekali. Sebaliknya, ia semakin dekat dan dekat dengan Chen de. Sesaat kemudian, akhirnya tiba di depan Chen de. Dengan lambayan cakarnya yang tajam, ia menjadi seukuran rumah dan dengan cepat turun, membawa serta cahaya kemasan yang tak terbatas. Engah. Chen de memuntahkan seteguk darah. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan dikirim terbang. Dia menabrak matriks biru, menyebabkan bumi bergetar. Saudara Leng, selamatkan aku. Akhirnya, hati Chen de dipenuhi rasa takut. Dia tidak lagi berani melawan dan segera meminta bantuan. Wajah Leng Yue muram. Dia sudah lama ingin bergerak. Jika Chen de terluka di bestial battle arena, maka semua rencananya akan hancur. Namun jika dia gegabu menghentikan Chen de, dia takut melukai wajah Chen de, sehingga dia berada dalam dilema. Sekarang Chen de mengambil inisiatif untuk berbicara, dia menghela nafas lega. Tanpa instruksi Leng Yue, pria parubaya dari kastil perang sudah bersiap. Dia segera menghapus susunan pertahanan biru. Melihat susunan biru menghilang, Chen de segera bergegas keluar dan segera melarikan diri. Elang ilahi berbulu emas berteriak dan ingin terbang ke langit, tetapi ia ditahan dengan kuat oleh bis tamer berjubah hitam. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka hal ini akan terjadi. Lin Xuan mencibir. Dia melambaikan kipas lipatnya dan perlahan berjalan ke sisi Chen de. Apakah ini pertarungan para jenius yang kamu ingin aku tonton? Saya tidak melihat seorang jenius pun. Saya hanya melihat seekor anjing liar. Sungguh ironis. Lin Xuan berkata tanpa ampun. Brat, kamu mendekati kematian. Chen de sangat marah. Niat membunuh muncul di matanya. Ada apa? Kamu tangguh sekarang. Kenapa dia begitu pengecut tadi? Yang mulia melarikan diri dari binatang iblis tingkat sembilan. Lelucon yang luar biasa. Semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka seorang mahasiswa Sen Mu Chol Le Ge menjadi begitu lemah. Chen de sangat marah hingga dia gemetar. Bibirnya bergetar saat dia menatap Lin Xuan. Dia tidak menginginkan apapun selain mencabik-cabiknya. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Pertama, dia terluka, ki, darah, dan energi spiritualnya berantakan. Kedua, apa yang dikatakan pihak lain adalah kebenaran, jadi dia tidak bisa membantahnya. Untuk sesaat, dia tertegun di tempat. Wajahnya berganti-ganti antara merah dan putih, dan dia berharap bisa menemukan lubang untuk bersembunyi. Namun, itu mungkin adalah hari paling memalukan dalam hidupnya. Pada saat itu, Leng Yue berjalan mendekat. Dia mendengus dan berkata, ini bukan salah saudara Chen. Binatang itu tiba-tiba menjadi gila dan membuat saudara Chen lengah. Tidakkah kamu melihat bahwa saudara Chen telah menekan lawannya di tahap awal? Kesalahan. Lin Xuan mencibir. Siapakah orang yang tanpa malu-malu membual bahwa dia jenius dari Universitas Shenmue dan kekuatannya begitu kuat sehingga aku harus membuka mata lebar-lebar. Aku memang mengamatinya dengan cermat, tapi aku tidak melihat seberapa kuat dia. Sebaliknya, condor berbulu emas pada tahap awal merasa putus asa dan bahkan tidak bisa menggunakan setengah dari kekuatannya. Saya khawatir seseorang melakukan sesuatu terhadapnya. Apa katamu? Setelah terungkap di depan umum, wajah Leng Yue menjadi gelap. Niat membunuh muncul di matanya saat dia mengarahkannya ke Lin Xuan. Apa? Kamu berani melakukannya tapi tidak berani mengakuinya. Lin Xuan mencibir. Jangan perlakukan semua orang sebagai orang bodoh. Saya bukan satu-satunya yang melihat kelakuan tercela Anda. Saya khawatir banyak orang di sini yang mengetahuinya. Omong kosong. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Leng Yue berkata dengan suara yang dalam. Iya, itu bukanlah kekuatan sebenarnya dari saudara Chen. Ini kesalahan. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa bertanya pada koloseum. Beberapa pemuda yang mengikuti Leng Yue juga angkat bicara. Itu benar. Bahkan pria parubaya dari koloseum berkata, kali ini, condor berbulu emas benar-benar menjadi gila dan mengganggu Tuan Muda Chen. Mohon maafkan kami. Mendengar ini, semua orang terkejut dan melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Mereka secara alami menyadari kelainan tersebut sebelumnya, tetapi mereka tidak menyangka orang-orang dari koloseum akan bersikap bias. Apalagi sudah dua kali. Hal ini membuat mereka sangat terkejut. Mereka tidak berani mempercayainya. Kita harus tahu bahwa meskipun ada cerita orang dalam di koloseum, mereka tetap harus menjaga keadilan di depan semua orang. Namun, koloseum bahkan tidak peduli dengan keadilan ini. Sungguh mengejutkan dan agak mengerikan. Bagaimana, nak? Bahkan orang-orang dari koloseum mengatakan bahwa binatang itu menjadi gila. Apalagi yang ingin kamu katakan. Menurutku kamu hanya cemburu dan datang ke sini untuk berkelahi. Beberapa pemuda itu mencibir. Ya, bukankah kamu bilang kamu akan pergi? Kenapa kamu tidak pergi? Aku khawatir kamu bahkan tidak akan bisa memblokir satu gerakan pun. Semua orang tahu cara bertengkar. Jika kamu memiliki kemampuan, tunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya. Jika kamu bisa menang, aku akan memanggilmu kakek. Beberapa dari mereka mengejek dan mengejek. Mereka sama sekali tidak menaruh perhatian pada Lin Suan. Tentu saja aku akan pergi. Lin Suan berkata dengan dingin, condor berbulu emas ini awalnya milikku. Hanya saja beberapa orang ingin membodohi diri sendiri. Huh, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak percaya kamu bisa menundukkannya. Chen de menolak menerimanya. Dia tidak berhasil, jadi dia tentu saja tidak ingin orang lain sukses, terutama Lin Suan. Jika Chen de benar-benar menundukkannya, itu akan menjadi tamparan di wajahnya di depan semua orang. Dia telah mengalami pukulan berat dalam hidupnya. Dia tidak sanggup menanggungnya untuk kedua kalinya. Oleh karena itu, dia memandang Leng Yue. Dia tahu bahwa Leng Yue punya cara untuk membuat semua orang kalah. Ini berarti bukan kekuatannya yang menjadi masalah, melainkan condor berbulu emas. Ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk menyelamatkan mukanya. Leng Yue sedikit mengangguk. Dia secara alami tahu apa yang dipikirkan Chen de. Dia punya ide yang sama. Oleh karena itu, dia mengirimkan suaranya kepada pria parubaya dan penjinak binatang untuk bersiap-siap. Kali ini, kita tidak boleh membuat kesalahan. Pria parubaya itu berbisik kepada penjinak binatang buas di sampingnya. Jangan khawatir. Jauh lebih mudah membuat condor berbulu emas marah daripada menekannya. Pria berjubah hitam itu tersenyum percaya diri. Lagi pula, setelah kejadian barusan, aku khawatir kita tidak perlu menghasutnya. Condor berbulu emas sudah dalam keadaan mengamuk. Itu yang terbaik. Anak itu berani melawan kita. Kami tidak akan melepaskannya dengan mudah. Mata pria parubaya itu suram. Akan lebih baik jika dia bisa tinggal di dalam kandang selamanya. Hehehehe. Keduanya saling memandang dan tertawa dingin. Seolah-olah nyawa Lin Suan sudah ada di tangan mereka. 792. Lin Suan tidak perlu menguping sama sekali. Hanya dengan melihat ekspresi mereka, dia tahu apa yang mereka pikirkan. Mencibir dalam hatinya, Lin Suan perlahan masuk ke dalam kandang. Retakan. Ledakan. Sesaat kemudian, sangkar itu dibanting hingga tertutup. Kemudian, cahaya biru menyala dan dengan cepat membentuk susunan biru yang menutup seluruh ruang kecil. Lin Suan dan elang ilahi berbulu emas terkunci dalam susunan tersegel. Segera, Lin Suan merasakan kekuatan yang tidak dapat dijelaskan melonjak, menekan budidayanya ke alam pendeteksi roh. Di dunia luar, Leng Yue dan yang lainnya mencibir, menunggu adegan Lin Suan terkoyak. Di sisi lain, para penonton sangat khawatir dan menyaksikan dengan gugup. Di dalam sangkar, elang ilahi berbulu emas sangat marah saat melihat manusia masuk lagi. Ia belum pernah melampiaskan semua amarah di dalam hatinya sebelumnya, dan sekarang ia ingin melampiaskan semuanya. Ia ingin mencabik-cabik manusia di depannya. Dengan raungan yang sangat keras, aura iblisnya melonjak seperti api iblis emas. Nyala api menyala, mengubah udara. Harus dikatakan bahwa elang ilahi berbulu emas memang kuat. Meskipun itu hanya binatang iblis peringkat sembilan, kekuatannya tidak kalah dengan kultifator yang mulia sama sekali. Dalam sekejap, seluruh sangkar diselimuti oleh api iblis emas seolah-olah itu adalah api neraka. Melihat ini, pria parubaya dan penjinak binatang itu mencibir. Seperti yang diduga, elang ilahi berbulu emas akan marah tanpa kita melakukan apapun. Namun, sebelum tawa pria berjubah hitam itu menghilang, pupil matanya tiba-tiba mengerut, dan wajahnya dipenuhi keterkejutan seolah-olah ada yang mencengkeram lehernya. Apa, itu tidak mungkin, dia menjerit kaget. Di sampingnya, pria parubaya itu juga mengerutkan kening dengan ekspresi jelek. Leng Yue, Chende, dan yang lainnya tercengang saat itu juga. Para pembudidaya di sekitarnya juga melihat pemandangan di depan mereka dengan tidak percaya. Banyak dari mereka yang menelan ludahnya dengan susah payah. Bagaimana, bagaimana ini mungkin? Di dalam sangkar, elang ilahi berbulu emas yang marah sekarang sangat jinak seperti burung pipit yang patuh. Itu tidak lagi ganas seperti sebelumnya. Api iblis emas yang mengerikan telah lama menghilang. Bahkan elang ilahi berbulu emas gemetar, tidak berani mendekati linsuan. Apa, apa yang terjadi? Semua orang tercengang. Elang ilahi bulu emas adalah binatang iblis yang sangat ganas. Sebelumnya, ia bahkan telah membunuh macan hitam yang memiliki kekuatan garis keturunan. Tak hanya itu, belum lama ini, ia bahkan sempat menghajar Chende hingga terluka parah. Aura menakutkan itu tak terlupakan bagi para penonton. Tapi sekarang, seolah-olah ia telah berubah menjadi binatang iblis, menjadi sangat jinak. Ini tidak mungkin. Mungkinkah sarjana tersebut memiliki sarana khusus? Tidak ada metode khusus yang mungkin dilakukan. Tidak ada yang bisa membuat kondor ilahi berbulu emas begitu patuh. Seorang ahli menggelengkan kepalanya, tidak dapat memahaminya. Wajah Leng Yue dan Chende menjadi gelap. Sialan, siapa orang ini? Terutama Chende, wajahnya berubah hingga tidak terlihat seperti manusia lagi. Matanya terbakar amarah, dan seluruh tubuhnya sangat biadab. Mau bagaimana lagi, dia tidak bisa menerima pemandangan ini. Seseorang harus tahu bahwa dia pernah dianiaya oleh elang ilahi berbulu emas sebelumnya, dan dia hampir mati. Dan lawannya, seorang sarjana lemah, sebenarnya aman dan sehat. Perbedaan besar ini membuatnya gila. Jika Lin Fan benar-benar berhasil menundukkan Golden Federate Divine Condor, wajahnya akan diinjak-injak oleh Lin Fan. Saat itu, dia akan menjadi lelucon di kota Wen Feng. Sial, aku ingin dia mati. Chende meraung dengan ganas. Di sampingnya, wajah Leng Yue juga muram. Sarjana di depannya ini telah merusak rencananya berkali-kali, menyebabkan dia memiliki niat membunuh yang tak ada habisnya. Dia telah memutuskan bahwa dia harus membunuh Lin Fan di sini. Cepat lakukan, kita tidak bisa membiarkan dia berhasil. Di kastil Warbis, pria parubaya itu berkata dengan dingin. Di sampingnya, wajah pria berjubah hitam itu terasa dingin. Dia dengan cepat menggunakan teknik penjinakan binatang buas untuk mengendalikan condor ilahi berbulu emas. Dia sudah pulih dari keterkejutan sebelumnya. Saat ini, hatinya dipenuhi dengan niat membunuh. Pada saat itu, dia ditampar wajahnya tanpa ampun, jadi sekarang dia harus membunuh Lin Fan. Matilah, bocah. Hati pria berjubah hitam itu sangat ganas. Dia menggunakan metode yang ampuh untuk membuat condor surgawi berbulu emas mengamuk. Ledakan. Di dalam sangkar, condor ilahi berbulu emas yang awalnya jinak tiba-tiba mengeluarkan aura yang kuat lagi, menyelimuti sekeliling. Di mata emas itu, ketakutan awal digantikan oleh sentuhan kegilaan. Eh. Di sisi berlawanan, Lin Suan dengan mudah mengungkapkan sedikit kejutan. Baru saja, dia membiarkan naga merah melepaskan jejak kekuatan naganya untuk mengintimidasi burung kondor ilahi berbulu emas. Itu sebabnya adegan sebelumnya terjadi. Namun kini, elang ilahi berbulu emas mengamuk lagi, seolah-olah ia tidak takut pada kekuatan naga, yang membuatnya sedikit terkejut. Sepertinya itu karena penjinak binatang itu lagi. Sudut mulut Lin Suan sedikit melengkung. Dia bahkan lebih tertarik pada profesi penjinak binatang. Gemuruh. Divine Condor berbulu emas mengamuk. Pada saat yang sama, ia membuka sayapnya dan memadatkan sinar cahaya kemasan yang tak terhitung jumlahnya. Aura yang kuat dan kejam menyebar, memenuhi seluruh kandang. Seolah-olah seekor binatang buas yang tiada taranya telah terbangun, sangat menakutkan. Engah. Engah. Sinar cahaya kemasan yang tak terhitung jumlahnya melonjak, seperti ribuan ular keluar dari lubangnya, menerkam ke depan. Di sini, keterampilan pamungkas dari condor ilahi berbulu emas. Semua orang berseru. Leng Yue, Chen De, dan yang lainnya juga menyeringai. Kali ini, anak itu pasti tidak akan bisa melarikan diri. Apakah kamu akan menggunakan skill pamungkasmu? Lin Xuan memegang kipas lipat di tangannya dengan ekspresi tenang. Saat berikutnya, dia melambaikan tangannya, dan energi spiritual di belakangnya melonjak dengan cepat, membentuk sepasang sayap. Itu adalah sepasang sayap emas, dan setiap bulu di atasnya tampak hidup, seolah-olah asli. Saat sayapnya terbentang, itu memenuhi seluruh susunan biru. Ledakan. Sayap emas energi spiritual bergetar, mengembun menjadi 108 ribu sinar cahaya pedang yang ditembakkan dengan cepat. Keduanya bertabrakan, dan ledakan mengejutkan terjadi, menyebabkan seluruh susunan biru berguncang tanpa henti, seolah-olah akan terbelah. Keterampilan bela diri macam apa ini? Itu sama dengan skill pamungkas dari Golden Federate Divine Condor. Semua orang terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Sarjana muda itu terlalu misterius. Pertama, dia membuat condor ilahi berbulu emas yang kejam menjadi jinak, dan kemudian dia menggunakan keterampilan pamungkasnya. Sungguh sulit dipercaya. Leng Yue, Chen De, dan yang lainnya bahkan lebih terkejut lagi. Mereka tidak menyangka cendikiawan itu akan begitu aneh. Di dalam sangkar, cahaya menyilaukan bersinar, dan segera, pemenangnya ditentukan. 108 ribu pedang emas sangat tajam, dan merobek kehampaan dengan aura pembunuh yang mengerikan. Dalam sekejap, mereka menghancurkan cahaya kemasan lawan, dan kemudian bergegas menuju divine condor berbulu emas. Kekosongan itu bergetar, dan seolah-olah 10 ribu sambaran petir melonjak. Itu sangat menakutkan. Bang! Condor surgawi berbulu emas diselimuti oleh cahaya pedang, dan dikirim terbang. Bulu-bulu tersebar di seluruh langit, dan itu seperti bayangan yang berkelap-kelip, sangat menyilaukan. Mengerikan sekali, apakah ini benar-benar kekuatan dari alam pendeteksi roh? Semua orang tercengang, dan mereka tidak berani mempercayainya. Serangan tadi terlalu mengerikan. Belum lagi alam pendeteksi roh, bahkan ahli alam terhormat pun mungkin tidak dapat menggunakannya. Terlebih lagi, yang lebih mengejutkan lagi adalah condor ilahi berbulu emas ternyata telah dikalahkan. Satu gerakan, hanya satu gerakan, dan condor ilahi berbulu emas yang kuat dikalahkan oleh Lin Suan. Bukan hanya mereka, bahkan orang-orang dari kastil Warbis pun tercengang. Wajah pria parubaya itu menegang, dan sudut mulutnya sedikit bergerak. 793 Sudut mulut pria parubaya itu bergerak-gerak, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Dia secara pribadi telah melemparkan formasi untuk menekan budidaya orang di dalam kealam roh harmonis. Dengan kata lain, lawannya telah mengalahkan Golden Feather Divine Condor dengan satu serangan saat hanya berada di ranah pendeteksi roh. Ini terlalu mengejutkan. Wajah pria berjubah hitam itu bahkan lebih garang. Sebagai penjinak binatang misterius, dia mampu menjinakkan binatang iblis yang ganas. Baru saja, dia berhasil mengendalikan Golden Feather Divine Condor dan membuatnya mengamuk. Namun, dia tidak bisa mengubah hasilnya. Dia tidak tahan, dia ingin membalas dendam. Sambil mengertakkan giginya, pria berjubah hitam itu dengan cepat membentuk segel, matanya menunjukkan sedikit kegilaan. Karena dia tidak bisa mengalahkannya, dia akan binasa bersama. Pada saat berikutnya, Golden Feather Divine Condor mengeluarkan tangisan yang menyedihkan, suaranya seperti suara iblis, menembus awan. Di tubuhnya, ki iblis emas yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan mulai terbakar, itu sangat aneh. Mata emas itu dipenuhi rasa sakit dan kegilaan. Apa yang sedang terjadi? Apakah Golden Feather Divine Condor tidak kalah? Ia masih ingin melakukan serangan balik. Semua orang tercengang, mereka tidak percaya. Mata Lin Suan Suram, dia secara alami dapat melihat bahwa ini bukanlah niat Golden Feather Divine Condor. Itu adalah perbuatan penjinak binatang buas. Ledakan. Golden Feather Divine Condor tidak tahan lagi, tubuhnya perlahan melebar, dan jatuh ke arah Lin Suan. Sepertinya dia ingin binasa bersama. Huh. Lin Suan mendengus, kekuatan jiwanya menyembur keluar, berubah menjadi pedang jiwa, dengan cepat menebas ke arah kehampaan. Kali ini, dia tidak menahan diri. Engah. Serangan tak terlihat itu sepertinya telah memotong semacam benang misterius, menyebabkan sedikit suara retak. Pada saat berikutnya, mata Golden Feather Divine Condor kembali jernih, tubuhnya perlahan berhenti. Adapun pria berjubah hitam, tubuhnya gemetar, dan dia mengeluarkan seteguk darah. Mustahil. Dia tidak bisa berhenti gemetar, matanya dipenuhi ketakutan. Kekuatan jiwa lawan sebenarnya bisa menyakitinya, ini benar-benar di luar dugaannya. Ketakutan, itu semua adalah ketakutan. Pada saat ini, pria berjubah hitam itu sangat ketakutan, dia tidak berani menyerang lagi. Terlebih lagi, dia tidak memiliki kemampuan menyerang lagi. Serangan kekuatan jiwa sangat aneh dan berbahaya, kecerobohan sekecil apapun bisa merenggut nyawa seseorang. Serangan pedang tadi telah melukainya dengan serius. Dia mungkin tidak akan bisa bertarung selama beberapa bulan. Pria parubaya itu bahkan lebih terkejut lagi. Dia tahu kekuatan pria berjubah hitam ini. Dia adalah penjinak binatang buas yang sangat kuat, dan keluarganya telah menghabiskan banyak uang untuk mengundangnya. Tapi sekarang, dia justru terluka. Kita tidak bisa melepaskannya. Anak ini pasti punya rahasia. Pria berjubah hitam itu kesulitan berbicara. Setiap kata yang diucapkannya dipenuhi rasa sakit, dan alisnya berkerut. Di usia yang begitu muda, mustahil baginya untuk memiliki kekuatan jiwa sekuat itu. Bocah kecil ini pasti memiliki semacam artefak kekuatan jiwa pada dirinya. Dia harus merebutnya. Mendengar ini, mata pria parubaya itu berkedip karena keserakahan. Kekuatan jiwa adalah jenis energi yang paling sulit untuk dikembangkan. Terlepas dari para ahli alam agung, kekuatan jiwa akan dapat tumbuh sedikit. Sangat sulit bagi petani lain untuk menemukan cara mengolahnya. Bahkan yang mulia mungkin tidak memiliki teknik kultivasi yang berspesialisasi dalam kekuatan jiwa. Dan sekarang, sepertinya ada peluang. Memikirkan hal ini, dia mencibir lagi. Di dalam sangkar, Lin Xuan memutuskan kendali bistamer dengan satu tebasan pedangnya, menyelamatkan elang ilahi berbulu emas dari kematian. Kemudian, dia berjalan ke depan elang dan berkata dengan dingin, Saya tahu bahwa dengan kecerdasan Anda, Anda seharusnya dapat memahami apa yang saya katakan. Apakah kamu bersedia ikut denganku? Elang ilahi berbulu emas tergeletak lemah di tanah. Pada saat ini, ketika mendengar kata-kata Lin Xuan, mata emasnya berkedip. Tanpa ragu-ragu, ia dengan cepat mengangguk. Lin Xuan mengangguk puas. Dia mengambil secangkir anggur rohani dan menyuapkannya ke dalamnya. Tidak lama kemudian, elang ilahi berbulu emas berdiri. Ia mengepakkan sayapnya dan datang ke sisi Lin Xuan. Kemudian, ia menggunakan kepalanya untuk bergesekan dengan Lin Xuan secara intim. Baiklah, ikuti aku. Di masa depan, kamu pasti akan melampaui level luar biasa. Lin Xuan menepuknya. Ayo pergi. Dia berbalik dan berjalan keluar. Namun, sedetik kemudian, dia mengerutkan kening karena pintu kandang tidak terbuka. Bahkan susunan biru di luar tidak hilang. Orang-orang di luar juga gempar. Lin Xuan telah berhasil menaklukkan elang ilahi berbulu emas yang mengejutkan mereka. Cukup banyak orang yang bersorak dan bersorak untuknya. Lagi pula, di dunia ini, orang-orang memuja yang kuat. Namun, yang mengejutkan mereka adalah Lin Xuan sepertinya terjebak di dalam sangkar dan tidak bisa keluar. Adapun orang-orang di kastil Warbis, mereka tidak melakukan gerakan apapun. Tampaknya mereka tidak berniat melepaskan tawanan tersebut. Sejenak suasana menjadi sedikit aneh. Leng Yue dan Chen demencibir dengan kejam. Awalnya, penaklukan Lin Xuan terhadap elang ilahi berbulu emas membuat mereka merasa tidak nyaman dan malu. Namun kini, mereka tidak lagi takut karena ingin membuatnya tinggal di sini selamanya. He he, jadi bagaimana jika kamu memiliki elang ilahi berbulu emas? Kamu akan mati begitu saja. Wajah Chen de berubah. Di dalam sangkar, Lin Xuan mengerutkan kening dan berbalik untuk melihat kastil Warbis. Apa maksudmu? Anda tidak sanggup berpisah dengannya, atau Anda tidak sanggup kehilangannya? Pahlawan muda, kamu salah paham. Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, Setelah kompetisi tadi, kami menemukan bahwa elang ilahi berbulu emas sangat tidak normal dan memiliki kecenderungan untuk menghancurkan. Demi keselamatan Anda, kami harus mengambil kembali elang ilahi berbulu emas pertama. Setelah memastikan keselamatanmu, kami akan memberikannya padamu. Di depan semua orang, pria parubaya itu bertingkah seperti orang baik dan berkata dengan prihatin. Apakah kamu yakin itu aman? Lin Suan tersenyum, saya tidak membutuhkannya. Cepat jaga pintunya. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui rencana pihak lain? Mereka mungkin ingin mengingkari utangnya. Itu tidak akan berhasil. Lagi pula, binatang iblis ini berasal dari kastil perang kami. Jika ia melukaimu, itu tidak akan baik untuk reputasi kastil kami. Pria parubaya itu perlahan berkata, Ya, kastil Divine Winwarbis sangat memperhatikan keselamatan, jadi kamu harus menunggu sebentar. Leng Yue keluar. Setelah memastikan keselamatanmu, kami pasti akan memberikannya padamu. Oh, ngomong-ngomong, pahlawan muda, tolong minggir. Biarkan kami menghiburmu dengan baik. Orang-orang di kastil Warbis tersenyum dan berkata. Kata-kata mereka membawa sedikit rasa dingin. Para seniman bela diri di sekitarnya terkejut. Ini jelas merupakan kastil perang yang mencoba mengingkari utangnya. Apalagi mereka punya niat buruk. Memikirkan hal ini, semua orang menghela nafas. Tampaknya cendikiawan itu berada dalam bahaya. Lagi pula, tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tidak akan mampu melawan kastil perang besar. Bang! Array biru berkembang dengan sinar cahaya dan membentuk pilar cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya. Mereka dengan cepat jatuh dan menjebak elang ilahi berbulu emas. Elang ilahi berbulu emas sangat marah. Itu dengan cepat dibebankan ke depan tetapi tidak berhasil. Ia tidak bisa keluar dengan cepat. Kalian ingin bertarung? Lin Suan bertanya dengan dingin. Bagaimana bisa? Kami hanya memikirkan keselamatanmu. Kami punya niat baik. Meski pria parubaya itu tersenyum, tawannya sangat dingin. Saya pikir Anda harus setuju. Jangan mengecewakan niat baik kastil warbis. Leng Yue juga mengungkapkan sedikit senyuman jahat. Jangan khawatir, kami akan segera menyelesaikan pemeriksaannya. Pada saat itu, kami pasti akan mengembalikan elang ilahi berbulu emas kepada Anda. Sekarang, singkirkan elang ilahi berbulu emas. Pria parubaya itu berteriak dengan dingin. Segera setelah itu, susunan biru besar berkembang dengan sinar cahaya dan membentuk tangan biru besar. Ia dengan cepat menangkap elang ilahi berbulu emas yang terperangkap. 794 Lin Suan telah berhasil menangkap Golden Feather Divine Condor, tetapi kastil warbis tidak membiarkannya pergi. Adegan ini diluar dugaan semua orang. Apalagi saat tangan biru besar itu hendak meraih Golden Feather Divine Condor, hal itu menimbulkan keributan. Banyak orang yang marah. Mereka tidak percaya omong kosong kastil perang itu. Lin Suan tentu saja juga tidak mempercayainya. Wajahnya muram dan matanya menjadi dingin. Aku akan mengatakannya lagi. Lepaskan dan buka pintu penjara. Ledakan. Saat suaranya masih bergema, cahaya biru di langit bersinar terang, membentuk enam pilar cahaya besar. Bersama dengan tanah, itu membentuk ruang tertutup heksagram, menyelimuti Lin Suan. Pahlawan muda, jangan cemas. Tunggu di sini sebentar. Pria parubaya itu memperlihatkan senyuman sinis, mungkin ada bahaya selama pemeriksaan nanti, jadi kami akan meletakkan formasi pertahanan untuk melindungimu. Melindungi. Bahkan mulut para penonton pun bergerak-gerak. Bagaimana perlindungan ini? Ini jelas merupakan penjara. Namun, ketika Lin Suan melihat formasi cahaya penyegel di sekelilingnya, dia tertawa seolah baru saja mendengar lelucon lucu. Namun, matanya dingin, seperti pedang tajam, sangat ganas. Kalian benar-benar mengira sudah menangkapku. Pahlawan muda, kenapa menurutmu begitu? Pria parubaya itu mencibir, formasi cahaya ini ditulis oleh seorang Grand Master Formasi. Ia bahkan dapat menahan serangan yang mulia. Ia pasti dapat melindungi keselamatan pahlawan muda. Benar, kamu di sini saja, Leng Yue mencibir. Mendengar ini, semua orang kaget. Untuk bisa menahan serangan yang mulia, ini pasti sangat kuat. Mungkin cendikiawan itu benar-benar sudah tamat. Sepertinya kalian sangat percaya diri. Lin Suan berkata dengan ringan. Kemudian, dia mengangkat jarinya dan dengan cepat menarik udara. Berdengung. KKK. Saat berikutnya, ruang tertutup heksagram besar yang mempesona tiba-tiba bergetar dan mengeluarkan suara retak. Kemudian, itu meledak dan berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Lin Suan tampak tenang. Dia berjalan keluar dari dalam dan berkata perlahan, apakah kalian salah ingat, atau apakah Grandmaster formasi itu berbohong kepada anda? Apakah formasi ini sekuat yang kamu kira? Saat dia mengatakan itu, dia melambaikan jarinya lagi dan menghunus pedangki, melonjak ke atas. Tiba-tiba, telapak tangan biru yang menangkap Golden Feather define condor retak dan berserakan di tanah seperti kaca. Engah. Condor ilahi berbulu emas melebarkan sayapnya dan membubung ke angkasa. Ia mendapatkan kembali kebebasannya dan dengan cepat kembali ke sisi Lin Suan. Kenapa aku merasa dia sangat lemah? Ap, apa? Pupil mata pria parubaya itu mengerut saat dia berdiri terpaku di tanah. Wajah Leng Yue juga dipenuhi ketakutan. Dia berteriak, kau memecahkannya. Bagaimana ini mungkin? Mengejutkan? Terlalu mengejutkan. Semua orang di kolosseum tercengang. Seolah-olah mereka melihat hantu. Mereka tidak berani mempercayainya. Tubuh Chen degemetar saat dia menggelengkan kepalanya dengan panik. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Dia sangat menyadari kekuatan susunan cahaya biru. Sebelumnya, dia belum mampu mematahkannya dengan jiwa bela diri. Namun kini, lawannya benar-benar telah mematahkannya. Yang lebih mengejutkan mereka adalah Lin Suan tidak menggunakan kekuatan penuhnya untuk meledakkannya. Sebaliknya, dia dengan santai melambaikan jarinya dan menghancurkan seluruh formasi pertahanan besar-besaran. Ini terlalu mengejutkan. Lin Suan memiliki senyum di wajahnya saat dia mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Ketika Leng Yue merasakan tatapan itu, tubuhnya langsung gemetar saat rasa takut muncul di hatinya. Adapun Chen de, dia bahkan lebih tak tertahankan lagi. Dia sangat ketakutan sehingga dia mundur lima langkah. Huh, sampah! Lin Suan menarik kembali pandangannya dan berkata dengan jijik. Anda! Kulit Chen de berubah pucat, tapi dia tidak berani bergerak. Kulit Leng Yue juga tidak bagus. Dia hanya bisa mendengus dingin untuk mengungkapkan ketidakpuasannya. Semua orang terkejut. Sarjana muda ini terlalu mendominasi. Tatapan saja sudah cukup untuk menakuti dua pemuda jenius. Lin Suan mengalihkan pandangannya dan menatap pria parubaya dan pria berjubah hitam dari koloseum. Tubuh pria berjubah hitam itu juga bergetar. Sebagai penjinak binatang buas, kekuatan jiwanya sangat sensitif. Dia menemukan bahwa fluktuasi kekuatan jiwa di tubuh Lin Suan persis sama dengan kekuatan jiwa yang telah melukainya. Setelah mendengar berita ini, matanya dipenuhi ketakutan. Dia tidak berani menatap Lin Suan. Wajah pria parubaya itu merosot ketika dia berkata dengan dingin, koloseum kita cukup baik untuk melindungi pahlawan muda, tetapi pahlawan muda menghancurkan formasi kita. Ini tidak terlalu bagus. Tidak terlalu bagus. Lin Suan tertawa, kamu masih berpura-pura sampai sekarang. Kamu benar-benar pandai berakting. Saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Pria parubaya itu tidak punya pilihan selain menguatkan dirinya dan berkata, Huh. Lin Suan menarik kembali senyumnya. Dia menatap pria parubaya dari koloseum dan berkata dengan dingin, Maksudmu, lang ilahi bulu emas menjadi gila. Tepat sekali. Kami hanya ingin mencari alasan untuk menjamin keselamatan pahlawan muda. Pria parubaya itu berkata dengan suara yang dalam. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Lin Suan mencibir. Apa katamu? Pria parubaya itu marah. Dia menatap Lin Suan dengan ekspresi tidak ramah, Anak muda, berhati-hatilah dengan kata-katamu. Kamu harus tahu bahwa kamu tidak bisa mengatakan apa-apa. Beberapa kata akan mengorbankan nyawamu jika kamu mengucapkannya. Mengancam saya. Lin Suan menutup kipas lipatnya dan berkata dengan suara yang jelas, Saya pikir koloseum Anda tidak perlu terus beroperasi. Dia menoleh dan melihat ke arah penonton, Saya pikir kalian semua sudah jelas tentang apa yang terjadi hari ini. Kalian hanya tidak berani mengatakannya karena pengaruh beberapa orang. Tapi, aku akan mengatakannya untukmu. Pertempuran ini jelas dilakukan oleh koloseum untuk mengjilat orang lain. Sejak awal, mereka tidak membiarkan orang lain bertarung. Mereka secara khusus membiarkan orang yang mereka pilih untuk bertarung. Tidak hanya itu, mereka juga menekan kekuatan elang ilahi bulu emas, membuatnya lemah. Semua ahli di sini dapat melihatnya. Mereka jelas ingin memberikan elang ilahi bulu emas. Jika mereka ingin memberikannya, mereka bisa melakukannya secara diam-diam. Tapi menggunakannya sebagai kompetisi untuk menipu semua prajurit dan bermain dengan mereka di telapak tangan mereka, apakah ini cara koloseum? Yang lucu adalah Chen Genius ini benar-benar sampah. Dia bahkan tidak bisa mengambil barang-barang di tangannya. Namun, saat aku naik ke atas panggung, mereka diam-diam membiarkan para penjinak binatang mengendalikan binatang iblis, membuat mereka menjadi gila dan menyerang tanpa mempedulikan nyawa mereka. Mereka bahkan ingin membuat elang ilahi bulu emas hancur dengan sendirinya. Untungnya, saya menghentikannya dan berhasil menundukkannya. Tapi, bagaimana mereka melakukannya? Saya rasa semua orang melihatnya. Mereka menutup ruangan, secara paksa menangkap elang ilahi bulu emas, dan bahkan ingin memenjarakan saya. Aku punya kekuatan, aku khawatir aku sudah dibunuh oleh mereka. Lin Suan berkata dengan dingin, kolosseum seperti itu, apakah kamu berani pergi? Mereka hanya mengizinkan rakyatnya mendapatkan binatang iblis. Jika yang lain menang, mereka akan dibunuh. Apakah kamu berani datang? Apakah kamu tidak takut dibunuh oleh mereka suatu hari nanti? Kata-kata Lin Suan tajam, dan suaranya luas dan kuat. Para prajurit di sekitarnya sedang berdiskusi dengan berisik. Memang benar, mereka semua telah melihat apa yang terjadi hari ini. Mereka tidak bodoh, jadi mereka tentu bisa memahami apa yang terjadi. Dan perkataan sarjana muda ini tidak salah sama sekali. Sombong, omong kosong, pria parubaya itu sangat marah. Dia berteriak dengan dingin, teman-teman, tangkap orang yang menyebarkan kebohongan untuk menyesatkan orang banyak. Hah, hah, hah. Tiba-tiba, sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari kolosseum dan membentuk pengepungan besar, mengelilingi Lin Suan. Ada apa? Kamu sudah ketahuan dan sekarang kamu marah. Lin Suan mencibir. Huh, bocah nakal, tidak peduli apa yang kamu katakan, hari ini adalah hari kematianmu. Leng Yue meraung dengan ganas. Perutnya penuh amarah, dan hanya dengan membunuh pihak lain dia bisa melampiaskan amarahnya. Melihat pemandangan menegangkan ini, kerumunan prajurit semakin mengerutkan kening. Kolosseum angin ilahi ini benar-benar terlalu sombong. Apakah mereka benar-benar mengira pejuang biasa seperti mereka mudah ditindas? 795 Melihat adegan menegangkan ini, kerumunan seniman bela diri semakin mengerutkan kening. Kastil Divine Wind Warbis ini benar-benar terlalu sombong. Apakah mereka benar-benar mengira seniman bela diri biasa mudah ditindas? Menurutku kesalahannya bukan terletak pada pahlawan muda ini. Seseorang berkata, Iya, menurutku Kastil Warbis harus meminta maaf. Kata pakar lain. Dengan seseorang yang memimpin, para penonton ini juga menjadi pantang menyerah. Satu persatu, mereka berteriak dengan marah dan dengan keras mencaci maki Kastil Perang. Orang-orang di Kastil Warbis pada awalnya tidak puas dan ingin menekan mereka. Namun, mereka meremehkan kekuatan masa. Meskipun kekuatan individu dari seniman bela diri ini lemah, mereka adalah kekuatan yang kuat jika digabungkan. Pemberontak, semuanya memberontak. Pria parubaya itu gemetar karena marah. Leng Yue mengepalkan tangannya dan menatap Lin Xuan. Matanya penuh aura pembunuh. Itu semua karena bocah nakal di depannya yang merusak rencananya yang sempurna. Tidak bisa dimaafkan, benar-benar tidak bisa dimaafkan. Merasakan aura pembunuh, Lin Xuan menoleh dan mengungkapkan sedikit rasa jijik di sudut mulutnya. Kamu berani bergerak. Berengsek. Wajah Leng Yue pucat pasi. Dia benar-benar tidak percaya diri dan tidak berani bergerak. Pihak lain bisa dengan mudah menghancurkan barisan pertahanan. Dia benar-benar pembangkit tenaga listrik. Bahkan para tetua keluarga pun mungkin tidak dapat melakukan ini. Leng Yue menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada seniman bela diri dari kastil perang di sampingnya, bunuh dia untukku. Kau ingin membunuhnya? Anda harus bertanya apakah kami setuju terlebih dahulu. Kerumunan seniman bela diri marah dan melawan. Masing-masing dari mereka tampak gelisah. Minta maaf, Anda harus meminta maaf atas masalah ini. Jika kamu berani menyentuhnya, kamu akan menjadi musuh kami. Sekelompok orang berdiri di depan Lin Xuan dan memarahi dengan marah. Leng Yue tercengang. Dia tidak mengerti mengapa orang-orang ini begitu gelisah. Hal ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Namun, para seniman bela diri yang biasanya penakut ini seolah-olah disuntik dengan darah ayam dan tidak mau mengalah sedikitpun. Bagaimana dia bisa tahu bahwa pendekatan kastil perang kali ini terlalu berlebihan? Mereka tidak hanya menargetkan Lin Xuan, tetapi mereka juga tidak membiarkan seniman bela diri biasa ini berani selamat. Jika kastil perang membunuh Lin Xuan hari ini, maka orang yang akan mati besok kemungkinan besar adalah mereka. Jika mereka tidak bisa menekan sikap arogan kastil perang dan seniman bela diri pengganggu, maka situasi mereka akan sangat berbahaya di masa depan. Itulah sebabnya orang-orang ini memberontak. Dapat dikatakan bahwa kali ini, kastil warbis tidak hanya menyentuh kepentingan Lin Xuan, tetapi juga kepentingan semua seniman bela diri biasa. Leng Yue juga takut saat mendengar teriakan marah beberapa ratus orang. Ekspresinya sangat jelek. Chen De, sebaliknya, bahkan lebih tak tertahankan lagi. Dia sangat takut sehingga dia kencing di celana dan bersembunyi di sudut, tidak berani keluar. Pria parubaya dari kastil warbis sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia sama sekali tidak mengharapkan adegan ini. Dia awalnya mengira membunuh pencuri kecil tidak akan sulit sama sekali. Namun dari kelihatannya sekarang, hal itu mustahil untuk dilaksanakan. Tetua, apa yang harus kita lakukan? Seorang murid dari kastil warbis bertanya. Mundur. Pria parubaya itu mengertakkan gigi dan berkata, mundur. Setelah perintah diberikan, orang-orang kastil perang itu mundur dan menghadapi orang-orang yang bersemangat itu. Pencuri kecil, aku tidak tahu teknik iblis macam apa yang kamu miliki agar bisa menghasut orang-orang ini. Tapi ingat, lang ilahi berbulu emas adalah binatang iblis di peringkat bumi. Tidak mudah untuk menerimanya. Jika kamu mengembalikannya sekarang, aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Kalau tidak, kamu tahu konsekuensinya. Meskipun kamu baik-baik saja hari ini, tapi di masa depan, ancam pria parubaya itu. Faktanya, jantungnya berdarah. Alasan kenapa dia begitu marah adalah karena rencananya untuk mengjilat keluarga Chen telah gagal. Terlebih lagi, lang ilahi berbulu emas sangat berharga. Itu adalah binatang iblis yang berada di peringkat ke-97 di peringkat bumi. Binatang iblis apapun yang dapat di peringkat di peringkat bumi bukanlah binatang biasa. Dan yang bisa masuk seratus besar adalah binatang yang lebih langka dan eksotis. Langsurgawi berbulu emas ini menduduki peringkat ke-97 di peringkat bumi. Meski belum berkembang, potensinya tidak terbatas. Itu juga merupakan harta karun di kastil perang mereka. Awalnya, mereka ingin menyuap Chen De. Mereka tidak menyangka Lin Suan akan mendapat manfaat darinya. Kamu tidak perlu khawatir apakah aku bisa menyimpannya atau tidak. Lin Suan berkata dengan acuh tak acuh. Huh, ayo pergi. Mata pria parubaya itu suram dan dingin. Dia melambaikan lengan bajunya dan membawa sekelompok seniman bela diri kembali ke kastil perang. Namun, dia diam-diam memutuskan bahwa dia akan merilis berita tentang lang ilahi berbulu emas. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkannya, dia tidak akan membiarkan pihak lain mendapatkannya. Orang-orang di kastil Warbis pergi. Para seniman bela diri di sekitarnya bersorak. Banyak dari mereka memberi selamat kepada Lin Suan. Saudaraku, kamu terlalu kuat. Kamu benar-benar menaklukkan lang ilahi berbulu emas dalam satu gerakan. Bukan apa-apa. Keterampilan bela diri yang menghancurkan formasi pertahanan dalam satu gerakan pedang sungguh luar biasa. Aku khawatir bahkan para tetua kastil Warbis pun tidak bisa melakukannya. Bolehkah aku bertanya dari kekuatan mana saudara itu berasal? Semua orang mulai mengajukan pertanyaan satu demi satu. Lin Suan menjawab sambil tersenyum. Lalu dia berkata kepada semua orang, terima kasih atas bantuanmu tadi. Ayo pergi dan minum. Ayo pergi. Sekelompok orang pergi dengan cara yang megah. Pada saat yang sama, kastil Divine Wind Warbis menggunakan kekuatan di tangan mereka untuk menyebarkan berita tentang lang ilahi berbulu emas. Ini segera menimbulkan kegemparan. Banyak kekuatan yang iri, terutama para seniman bela diri muda itu, mereka semakin bersemangat. Binatang eksotik semacam ini masih seekor anak kecil. Itu adalah hewan peliharaan pertempuran terbaik. Jika mereka bisa mendapatkannya, itu akan sangat membantu di masa depan. Oleh karena itu, semua orang bergerak dan segera mencari lang ilahi berbulu emas di kota. Di sisi lain, Lin Suan dan yang lainnya datang ke sebuah restoran. Semua orang bergegas masuk dan seketika restoran itu penuh sesak. Untungnya, ini adalah restoran besar. Itu cukup untuk menampung semua orang. Lin Suan dan yang lainnya memesan anggur dan hidangan. Mereka berkumpul dan minum sepuasnya. Pada akhirnya, semua orang minum sampai puas dan pergi. Lin Suan mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan kembali ke halaman yang diam-diam dia sewa. Saudara Suan, kamu kembali. Yufei keluar untuk menyambutnya. Hei, apa ini? Sungguh binatang iblis yang menakutkan. Dia merasakan aura setan seperti asap dari tubuh pihak lain dan segera berseru. Lang ilahi berbulu emas, sejenis binatang eksotis. Mari kita bicara di dalam. Kata Lin Suan. Setelah itu, dia memasuki halaman dan menceritakan semua yang terjadi sebelumnya pada Yufei. Keluarga Leng ini sungguh keterlaluan. Yufei sangat marah. Saudara Suan, apakah kamu ingin membawa orang ke sini dan menghancurkan keluarga Leng? Jangan terburu-buru. Lin Suan melambaikan tangannya, sekarang bukan waktunya. Lelang Wan Siang semakin dekat dan semakin banyak ahli di kota ini. Saat ini, kita tidak dapat mengalami konflik besar. Lelang ini sangat penting bagiku, jadi aku tidak boleh kehilangannya. Jadi kita akan membiarkannya begitu saja. Yufei tidak mau menyerah. Biarkan saja. Bagaimana mungkin? Lin Suan mencibir, tunggu sampai pelelangan selesai, lalu kita akan menanganinya. Selanjutnya, Lin Suan meminta Yufei diam-diam mengumpulkan informasi tentang keluarga Leng dan Huang. Hanya ketika dia memahami kekuatan pihak lain barulah dia bisa bergerak. Fiuh! Ben Huang tercekik. Naga merah itu seperti seekor ikan loah yang dengan cepat kehabisan kantong binatang iblis. Monyet seputih salju juga keluar. Setelah mereka keluar, mereka menatap elang ilahi berbulu emas. Engah! 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 Elang ilahi berbulu emas, yang kepalanya terangkat tinggi dan dadanya membusung. Gemetar ketakutan saat melihat naga merah dan monyet seputih salju. Ia terus mundur. Aura kedua binatang itu secara naluriah membuatnya takut. Ini bukan karena kekuatan mereka, tapi dari tekanan dalam darah dan jiwanya. Seolah-olah ada kekuatan tak tertahankan yang membuatnya memuja mereka. 796. Condor berbulu emas gemetar seolah hendak berlutut. Sudah lama sekali aku tidak makan sayap condor panggang. Naga merah itu meneteskan air liur. Condor berbulu emas semakin gemetar dan hampir pingsan. Janji-janji. Monyet seputih salju melompati dan memandangnya dengan rasa ingin tahu. Kemudian, ia melompat ke tubuh condor dengan suara swash. Terlihat sangat bahagia. Namun, elang berbulu emas ketakutan setengah mati. Ia merangkak di tanah dan tidak berani bergerak. Baiklah, kalian berdua, berhentilah menakutinya. Lin Suan berkata tanpa daya. Burung bodoh, dengarkan baik-baik. Kamu adalah adik kami mulai sekarang. Benhuang akan membantumu jika ada yang berani mengganggumu. Naga merah mengayunkan cakar naganya dan berkata, condor berbulu emas menganggup dengan hati-hati. Penampilannya tidak lagi heroik seperti sebelumnya. Itu seperti anak ayam kecil yang jinak. Selanjutnya, Lin Suan beristirahat selama dua hari sebelum keluar lagi. Setelah memasukkan condor berbulu emas ke dalam kantong binatang iblis, Lin Suan berubah menjadi seorang sarjana muda lagi. Dia melambaikan kipas lipat dan muncul di kota. Kali ini, dia pergi ke kedai teh dan memesan sepoci teh spiritual. Dia perlahan mencicipinya. Ada seniman bela diri dari berbagai tempat berkumpul dan mengobrol satu sama lain. Aku dengar ada banyak barang bagus di lelang wan siang kali ini. Bahkan ada artefak pangkat setengah bumi. Tentu saja, ku dengar itu disebut Pedang Lone Star. Banyak pendekar pedang datang kali ini untuk mengambil pedang ini. Selain itu, ada juga bahan pemurnian langka seperti Phoenix Blood Copper. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Namun, yang paling banyak mereka bicarakan adalah masalah-masalah di dalam kota. Pernahkah kamu mendengarnya? Beberapa hari yang lalu, seseorang menyebabkan keributan di Kastil Divine Wind Warbis dan memenangkan Golden Federate Condor. Condor berbulu emas, binatang buas yang berada di peringkat 97 di peringkat bumi. Seseorang terkejut. Iya, meskipun sekarang dia hanya seekor binatang buas, pasti akan menakutkan ketika dia besar nanti. Apa yang terjadi? Bagaimana Kastil Divine Wind Warbis bisa membiarkan binatang buas seperti itu keluar? Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Kudengar dia adalah seorang sarjana muda yang sangat kuat. Meskipun budidayanya ditekan, dia masih memiliki kekuatan yang mulia. Itu sebabnya dia memenangkan binatang itu. Semua orang berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Saya menduga sarjana ini pasti berasal dari suatu kekuatan besar. Dia mungkin juga jenius. Iya, kudengar bahkan mahasiswa Sen Mucol Lege bukanlah tandingannya. Banyak orang mulai menebak identitas pihak lain. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Saat ini, suara keras bergema di kedai teh seperti bel dan genderang. Suaranya tidak nyaring, tapi terdengar jelas di telinga semua orang, seolah dia berada tepat di samping mereka. Namun, pada saat berikutnya, beberapa orang mulai gemetar, karena suara itu menjadi sangat jahat. Seolah-olah palu petir menghantam hati mereka, membuat mereka gemetar. Banyak seniman bela diri yang lebih lemah wajahnya memerah, seolah-olah mereka menderita luka dalam. Tak lama kemudian, terdengar suara di puncak tangga. Ini adalah seorang pemuda berpakaian merah. Rambut hitamnya seperti air terjun, matanya panjang dan sipit. Mereka sangat terang, seperti cahaya pedang, sangat ganas. Dia seperti dewa pedang, berdiri di sana, membuat orang merasa tertekan. Sarjana jenius apa? Itu karena dia belum melihatku. Jika dia melihatnya, aku akan menekannya dengan satu tangan. Pemuda itu memiliki wajah yang tampan dan sosok yang tinggi, namun perkataannya sangat tajam sehingga membuat orang mengerutkan kening. Di belakangnya ada enam wanita cantik. Masing-masing dari mereka memegang pedang di tangan mereka. Ada yang sederhana dan tanpa hiasan, ada pula yang mewah. Jelas sekali, kenam pedang berharga itu semuanya adalah pedang terkenal. Saat ini, seorang gadis berwajah oval keluar dari belakangnya. Dia datang ke meja terdekat dan berkata dengan dingin, Tuan mudaku telah meminta meja ini. Cepat pergi. Suara gadis itu dingin. Kemudian, dia mengeluarkan sekantong batu roh. F. Cek, kamu menganggap kami untuk apa? Pengemis. Apa menurutmu kita ini penurut? Orang-orang itu awalnya adalah pahlawan dunia petinju dan memiliki temperamen yang keras. Sekarang setelah mereka menghadapi situasi seperti itu, mereka tentu saja marah. Dentang. Dentang. Beberapa dari mereka menghunus pedangnya. Mata mereka galak saat melihat gadis berwajah oval itu. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Gadis berwajah oval itu mencibir. Kemudian, dia melambaikan tangannya yang seperti batu giyok dan memunculkan serangkaian bayangan telapak tangan misterius di udara. Itu seperti lampu mengambang, sangat misterius. Bang-bang-bang. Dalam sekejap, tiga orang di depan meja itu berteriak dan terbang keluar jendela. Seluruh prosesnya sangat cepat. Dalam sekejap mata, meja itu kosong. Lalu, dua pemuda lagi datang dari belakang. Mereka membentuk segel tangan dan membentuk awan kabut untuk membersihkan seluruh meja. Kemudian, mereka mengeluarkan sapu tangan dan dengan hati-hati menyeka meja. Tuan muda, silakan duduk. Oke, pemuda berpakaian merah itu mendengu selalu duduk perlahan. Kenam gadis itu mulai sibuk. Yang satu mengeluarkan teh roh, yang satu lagi mengeluarkan cairan roh, dan yang satu lagi mengeluarkan teko ungu berkualitas tinggi dan mulai menyeduh teh. Teko tehnya tidak besar, tapi memancarkan cahaya ungu. Itu sebenarnya adalah harta karun. Melihat pemuda berpakaian merah yang boros dan mendominasi, kelopak mata banyak orang bergerak-gerak. Tak perlu dikatakan lagi, ini adalah jenius lain dari faksi besar. Lin Suan duduk di sudut dan melihat pemandangan ini. Dia sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka akan bertemu sekelompok orang ini lagi. Kesombongan pemuda berpakaian merah itu mengejutkan banyak orang, namun ada juga yang tidak yakin. Mereka mencibir dan berkata, kamu terlalu sombong. Sejauh yang saya tahu, hanya ada sedikit seniman bela diri di alam pendeteksi roh yang dapat mengerahkan kekuatan yang mulia. Sarjana itu pasti jenius. Saya tidak tahu kemampuan seperti apa yang Anda miliki untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Beraninya kamu berbicara seperti itu pada Tuan Mudaku. Gadis berwajah oval, kian-kian, berteriak dengan dingin. Apa aku salah? Seniman bela diri itu mencibir. Apakah kamu pikir kamu kuat hanya karena kamu sombong? Huff. Pemuda berpakaian merah itu mendengus dingin. Bagaikan sambaran petir yang membuat darah banyak orang mendidih, terutama para ahli bela diri yang berbicara. Tubuhnya gemetar dan wajahnya penuh shock. Ini hanya pertarungan lintas alam. Apa masalahnya? Kamu benar-benar seekor katak di dasar sumur. Saya bisa dengan mudah memenangkan pertarungan seperti ini tiga tahun lalu. Sekarang, satu tangan sudah cukup untuk mengalahkannya. Pemuda berpakaian merah itu sangat percaya diri dan mendominasi. Kata-kata yang sangat besar, pelajar itu masih sangat muda dan sepertinya dia belum genap berusia 20 tahun. Kekuatannya mungkin berada di alam yang mulia tingkat kedua. Dia bukannya tak terkalahkan di kalangan generasi muda, tapi dia mungkin ahli top. Bagaimana kamu bisa menekan orang seperti itu? Kurang pengetahuan. Bagaimana kamu bisa menebak kekuatanku? Pemuda berpakaian merah, Hong Wu Ji, berkata dengan nada menghina. Saya masih bisa menekan alam mulia tingkat kedua. Mendengar ini, semua orang menghirup udara dingin. Melihat pemuda berpakaian merah itu, sepertinya dia tidak berpura-pura. Mungkinkah dia benar-benar mempunyai kemampuan seperti itu? Bolehkah aku bertanya dari vaksi mana kamu berasal? Seseorang bertanya. Sampah sepertinya kamu tidak pantas mengetahuinya. Pemuda berpakaian merah itu berkata dengan arogan. Anda. Orang itu sangat marah, dan wajahnya berubah antara hijau dan merah. Jelas, dia tidak menyangka pihak lain akan begitu sombong dan langsung mempermalukannya. Kata-kata yang begitu besar di usia yang begitu muda. Anda harus tahu bahwa hanya seorang jenius yang tumbuh dewasa yang akan menjadi pembangkit tenaga listrik di masa depan. Seorang lelaki tua mendengus. Dia sangat tidak puas dengan sikap pemuda berpakaian merah itu. Kamu tidak berhak menilai apakah aku bisa tumbuh dewasa atau tidak. Hong Wu Ji berkata dengan nada menghina. Tapi aku tahu setidaknya aku tidak akan sepertimu, hidup begitu lama dan hanya berada di alam mulia tingkat pertama. Jika aku jadi kamu, aku akan bunuh diri. 797 Kata-kata Hong Wu Ji membuat orang tua itu gemetar karena marah. Dia telah hidup selama 200 tahun, tetapi budidayanya hanya berada di alam terhormat tingkat pertama. Itu memang rasa sakitnya. Namun kini, hal itu justru terungkap ke publik. Ini merupakan tamparan di wajahnya. Terlebih lagi, dia adalah junior yang sombong. Hef, biarkan aku melihat apa hakmu untuk menjadi sombong. Penatua itu mendengus dan mengulurkan telapak tangannya, membentuk gunung yang menekan dengan cepat. Seluruh ruang retak seolah-olah akan retak. Gunung yang dibentuk oleh telapak tangan itu nyata dan menakutkan. Kekuatannya bahkan lebih berat dari gunung aslinya. Ribuan ombak melonjak dan menekan Hong Wu Ji. Badut, aku akan memberitahumu apa artinya menjadi seorang jenius muda hari ini. Hong Wu Ji mencibir. Dia duduk di sana dan terus minum teh, tapi tangan kirinya seperti pedang yang menusuk ke atas. Sinar pedang kiseterang cahaya ilahi. Itu tajam dan menakutkan, dan langsung membelah gunung. Retak-retak-retak. Suara gemuruh pelan menyebar. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di telapak tangan besar seperti gunung, dan dengan cepat menyebar seperti jaring ular piton. Bang! Pada akhirnya, gunung itu meledak dan berubah menjadi kis spiritual yang menghilang. Tetua itu mendengus dan mundur beberapa langkah, wajahnya penuh keterkejutan. Telapak tangan kanannya telah berubah bentuk, dan darah terus mengalir seolah-olah telah dipotong oleh pedang dewa. Para seniman bela diri di sekitarnya bahkan lebih terkejut lagi. Serangan biasa telah melukai alam terhormat tingkat pertama secara serius. Kekuatan pemuda berpakaian merah itu terlalu menakutkan. Dia setidaknya adalah alam terhormat tingkat kedua, atau bahkan lebih kuat. Sekarang, apakah kamu yakin aku bisa menekan sarjana manapun dengan satu tangan? Hong Uji berkata dengan percaya diri. Orang ini sungguh sombong. Naga merah di lengan bajunya sangat marah. Nak, aku tidak tahan lagi. Tubuhnya berubah bentuk, berubah menjadi ular seukuran telapak tangan yang dengan cepat merayap menjauh. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Anda pikir Anda tidak terkalahkan setelah melukai alam terhormat tingkat pertama. Suara yang menghina terdengar. Menurutku kamu adalah katak di dasar sumur. Semua orang kaget saat mendengarnya. Pemuda berpakaian merah sudah membuktikan kekuatannya, tapi sekarang dia berani berbicara kasar padanya. Dia harus menjadi seorang ahli. Semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat seorang pemuda berpakaian biru sedang minum teh sendirian dengan punggung menghadap mereka. Meski hanya tampak belakangnya, namun aura tenang dan mantapnya menunjukkan bahwa dirinya luar biasa. Melukai seorang penggarap alam mulia surga pertama bukanlah apa-apa. Hanya saja tidak ada penggarap yang lebih kuat di sini. Kalau tidak, kita semua bisa menekan mereka bersama-sama. Hong Uji masih sombong seperti biasanya. Sedangkan bagimu, jika kamu tidak yakin, silakan menyerang. Saya akan memberi tahu Anda definisi jenius. Kurang ajar, terlalu kurang ajar. Wajah Lin Suan juga suram. Orang ini sangat sombong. Dia benar-benar ingin berjalan mendekat dan menendang wajahnya. Naga merah yang melingkari rambut Lin Suan melolong marah. F. Cek, Ben Huang sangat marah. Meski sudah hidup begitu lama, dia belum pernah melihat orang sombong seperti itu sebelumnya. Saat ini, seseorang bertanya, bolehkah saya mengetahui nama Anda? Ini adalah seorang pemuda yang juga telah mencapai alam terhormat tingkat pertama. Selanjutnya, dia berada di puncak alam terhormat tingkat pertama. Bisa dibilang dia juga seorang pemuda jenius. Ya, Anda memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Pemuda berpakaian merah itu mengangguk sedikit. Ingat namaku, Hong Uji. Hong Uji. Apakah dia dari lembah daun merah? Semua orang kaget, tapi kemudian mereka sadar. Tidak heran dia begitu sombong dan berkuasa. Jadi dia berasal dari lembah daun merah. Di saat yang sama, semua orang bahkan lebih terkejut. Puncak alam terhormat tingkat pertama hanya memenuhi syarat untuk mengetahui namanya. Seberapa kuatkah pemuda berpakaian merah ini? Hong Uji. Naga merah mendengus dingin. Belum pernah mendengar tentang dia. Sedangkan lembah daun merah, aku bahkan jarang mendengarnya. Dilihat dari namanya, mungkinkah ini semacam objek wisata? Hai anak muda berbaju merah, berapa harga tiket ke rumahmu? Suara mengejek dan menggoda bergema di kedai teh. Suara ini aneh, tapi tidak ada yang berani tertawa. Seseorang sebenarnya berani bercanda tentang lembah daun merah. Sombong sekali. Benar saja, wajah Hong Uji menjadi gelap begitu hal ini dikatakan. Seluruh tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di udara, padat dan memenuhi seluruh ruangan. Aura yang menakutkan membuat kulit kepala terasa kesemutan dan gemetar. Pelayan itu juga berteriak dengan marah, beraninya kamu menghina lembah daun merah. Kamu mendekati kematian. Gadis berwajah oval dan gadis berwajah bulat berlari keluar pada saat bersamaan. Tubuh mereka seperti kilat saat mereka bergegas menuju linsuan. Aura di tubuh mereka sangat kuat, dan mereka membawa kekuatan jiwa bela diri mereka. Semua orang terkejut. Mereka mengira ke enam gadis ini adalah pelayan biasa, namun mereka tidak menyangka mereka adalah ahli bela diri. Kultivasi mereka pasti telah mencapai alam terhormat tingkat pertama. Untuk memiliki enam pelayan rilem terhormat tingkat pertama sebagai pelayan, pemuda berpakaian merah ini benar-benar murah hati. Dalam sekejap mata, kedua gadis itu tiba di belakang linsuan. Mereka melambaikan tangan mereka yang seperti batu giyok, memunculkan bayangan telapak tangan yang mempesona. Aura menakutkan membuat semua orang gemetar. Namun, linsuan tidak berbalik. Dia menyerang balik, dan energi spiritualnya yang menakutkan berubah menjadi puncak gunung emas yang dengan cepat keluar. Kekosongan itu bergetar seolah ribuan binatang sedang berlari kencang. Puncak gunung emas yang menakutkan membawa kekuatan yang sangat besar dan bertabrakan dengan bayangan palem yang tak terhitung jumlahnya. Serangan ini membuat seluruh kedai teh bergetar seolah hendak terbelah. Ada banyak ahli di kota Winsiking, dan pemilik kedai teh ini juga seorang ahli seni bela diri. Tentu saja, dia memiliki langkah-langkah defensif. Sinar cahaya warna-warni melonjak dan dengan cepat membentuk pertahanan untuk melindungi kedai teh. Semua orang menghela nafas lega dan melihat ke atas untuk menyaksikan pertempuran di depan mereka. Puncak gunung emas itu sangat kuat. Itu seperti binatang raksasa yang muncul. Saat bayangan palem yang menakutkan dan misterius menghantamnya, tidak menimbulkan dampak apapun. Sebaliknya, kekuatan pantulan menyebarkan bayangan palem yang memenuhi langit. Dalam sekejap mata, gadis berwajah oval dan gadis lainnya didorong mundur dengan kekuatan yang sangat besar. Boom-boom-boom. Keduanya terus mundur. Setiap langkah yang mereka ambil bisa memecahkan masalah. Namun, pada saat ini, pola misterius muncul di tanah, membentuk layar cahaya. Kekuatan mengerikan itu ditiadakan, dan seluruh kedai teh dipertahankan. Gadis berwajah oval dan gadis lainnya berhenti dengan susah payah. Kemudian, mereka mendonga dan mata mereka dipenuhi keterkejutan. Meskipun mereka hanya pelayan, mereka pastinya adalah ahli rilem terhormat tingkat pertama dalam hal kekuatan. Selain itu, mereka adalah yang terkuat di antara para ahli rilem terhormat tingkat pertama. Ketika keduanya bergabung, mereka mampu bertarung melawan ahli rilem terhormat tingkat kedua. Namun, mereka tidak dapat memblokir satu serangan pun dari pihak lain. Ini terlalu sulit dipercaya. Kerumunan itu tersentak. Mereka awalnya berduka untuk orang itu, tetapi mereka tidak menyangka orang itu bahkan tidak menggerakkan tubuhnya. Dia hanya membalas dan memaksa kedua ahli itu mundur. Kini, penonton bahkan tidak bisa melihat wajahnya. Mereka hanya bisa melihat tampak belakangnya. Namun, pada saat ini, tampilan belakangnya seperti gunung tak terbatas yang hanya bisa dilihat oleh orang banyak. Siapkan formasi pedang. Gadis berwajah oval dan gadis lainnya ingin bergabung dengan enam lainnya untuk membentuk formasi pedang. Hong Wu Ji tidak menghentikan mereka. Dia menatap dingin ke belakang pihak lain. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit, memancarkan aura yang menakutkan. Seolah-olah mereka akan jatuh kapan saja. 798. Pada saat ini, kenam gadis itu menghunus pedang mereka dari pinggang mereka dan dengan cepat membentuk formasi pedang, menyelimuti area tersebut. Ekspresi Lin Suan juga menjadi gelap. Dia baru saja menahan serangan itu. Namun, pihak lain tidak bertobat dan bahkan mengumpulkan enam orang untuk membentuk formasi pedang untuk membunuhnya. Apakah mereka benar-benar mengira dia penurut? Naga merah juga berteriak. Enam gadis kecil, sungguh tidak tahu malu. Apakah kamu mencoba menindasku dengan angka? Ayo, ayo, ayo. Ben Huang akan menemanimu. Jika kamu bisa membuat Ben Huang berbalik, kamu menang. Suaranya sangat aneh, seperti auman iblis berumur seribu tahun, membuat kulit kepala terasa kesemutan. Mulut Lin Suan bergerak-gerak. Ruzilong ini terlalu provokatif, tapi dia tidak menghentikan mereka. Pihak lain sangat sombong, mengatakan bahwa mereka akan menekannya dengan satu tangan. Sombong sekali. Bahkan patung tanah liat pun mudah marah, belum lagi Lin Suan bukanlah seseorang yang akan diintimidasi. Jadi kali ini, dia berencana untuk menjatuhkan pihak lain dan memadamkan arogansi lembah daun merah. Kamu sedang mendekati kematian. Ketika keenam gadis itu mendengar ejekan naga merah, wajah mereka menjadi gelap dan tubuh halus mereka bergetar. Tentu saja, mereka tidak menyadari keberadaan naga merah, jadi mereka hanya bisa melampiaskan amarah mereka pada Lin Suan. Tubuh keenam gadis itu bergoyang, seperti cahaya ilahi, dan dengan cepat menembakkan enam sinar pedangki, menebas ke arah Lin Suan. Enam sinar pedangki sangat tajam, seperti cahaya ilahi di langit, bersinar dengan kecemerlangan yang menakutkan. Semua orang tersentak, serangan ini terlalu mengerikan, pasti mampu membelah gunung dan sungai. Bahkan yang mulia tingkat kedua tidak akan mampu memblokirnya. Namun, Lin Suan masih tidak berbalik. Dia membentuk segel dengan tangan kanannya dan dengan cepat menyapukannya, menggambar busur di udara. Segel Gunung dan Sungai Dia memiliki jiwa pedang naga, yang dapat menyimulasikan semua teknik serangan suci. Segel pegunungan dan sungai ini distimulasi oleh kekuatan jiwa pedang naga. Udara berfluktuasi seperti gulungan yang bergulir, membentuk gunung emas besar, berputar dan menekan segala arah. Ledakan. Gunung emas itu runtuh, dan kekuatan mengerikan itu mengirim enam sinar pedang ki terbang. Huff. Melihat pedang ki hancur, gadis berwajah oval itu mendengus dingin. Dia memimpin lima orang lainnya untuk menyerang lagi. Pedang ki melintas dan terjalin di udara membentuk teratai hijau, yang dengan cepat turun. Pedang teratai hijau ki yang menakutkan menebas puncak gunung emas dan benar-benar memecahkannya. Namun, di saat berikutnya, sungai perak muncul di langit dan menyapu ke segala arah. Sebuah kekuatan lembut dengan cerdik menghilangkan pedang ki. Bima sakti berkedip-kedip, mengeluarkan kabut-kabur di kehampaan. Itu seperti mimpi, menyelimuti Lin Suan. Bima sakti ini sangat aneh. Ia berdiri dalam kehampaan, memberi orang perasaan bahwa ia begitu dekat namun begitu jauh. Gadis berwajah oval itu mengertakan giginya saat keterkejutan muncul di matanya. Formasi pedang teratai hijau mereka sangat kuat. Bahkan seorang kultifator alam terhormat tingkat kedua tidak akan menandingi mereka berenam. Tapi sekarang, mereka tidak bisa menjatuhkan orang di depan mereka. Mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membuatnya berbalik. Teratai hijau memenuhi langit. Gadis berwajah oval itu berteriak. Lalu, dia dengan cepat berbalik. Kenamnya seperti hantu saat terbang di udara. Enam garis pedang ki terkondensasi menjadi bentuk teratai hijau di udara, langsung merobek kekosongan. 36 garis pedang ki memenuhi langit, memancarkan aura menakutkan yang menggerakkan angin dan awan ke segala arah. Memotong. Sambil berteriak, kenam gadis itu membawa pedang teratai hijau ki dan membentuk teratai hijau di langit. Mereka dengan cepat berputar dan bekerja sama satu sama lain untuk membentuk teratai hijau besar, yang dengan cepat ditekan. Seluruh kedai teh berguncang lagi, mengeluarkan suara berderit. Prasasti transparan yang tak terhitung jumlahnya melonjak di sekitarnya, membentuk penghalang cahaya. Para seniman bela diri di sekitarnya dengan cepat mundur, menjauhkan diri dari Green Lotus Swatki. Itu terlalu menakutkan. Gempa susulan saja sudah cukup membuat hati mereka bergetar. Mereka merasa seolah-olah sedang dipotong. Orang hanya bisa membayangkan betapa besarnya tekanan yang dialami pemuda di tengah itu. Lin Suan mendengus dingin. Ia tak berniat menemui jalan buntu lagi. Jiwa pedang naga besar melonjak dan dengan cepat mengalir ke gunung emas di langit. Gunung emas besar itu berputar dengan cepat dan menjadi lebih kokoh. Tanda misterius muncul di sana, membentuk kekuatan misterius. Saat berikutnya, kekosongan itu meledak. Gunung emas itu seperti gunung iblis, menekan ki pedang teratai hijau dengan cepat dan keras. Saat keduanya bertabrakan, aliran udara yang deras menyapu ke segala arah. Meja, kursi, jendela, dan pintu langsung berubah menjadi debu. Semakin banyak energi yang menghantam penghalang energi, menyebabkannya bergetar hebat. Benar-benar menakutkan. Retak-retak-retak. Pedang teratai hijau ki di langit tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan hancur seperti kaca. Kenam gadis itu ketakutan. Darah mengalir dari sudut mulut mereka. Tubuh halus mereka terbang dan jatuh ke tanah. Lin Suan melambaikan lengan bajunya dan menyingkirkan gunung emas dan sungai perak di langit. Dia mengambil secangkir tes spiritual dan menyesapnya. Unggungnya masih menghadap orang banyak. Hong Wu Ji semakin mengernyitkan keningnya. Lawannya bisa dengan mudah menghancurkan formasi pedang teratai hijau. Dia benar-benar seorang seniman bela diri yang kuat. Siapa kamu? Dia bertanya dengan dingin. Haha, bocah berjubah merah. Kamu tidak berhak tahu. Sebelum Lin Suan dapat berbicara, naga merah tua itu sudah meraung. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Hong Wu Ji menjadi gelap. Niat membunuh muncul di matanya. Dalam kehampaan, puluhan ribu pancaran pedang muncul, menimbulkan suara keras. Aura menakutkan itu seperti tsunami dahsyat, mengejutkan semua orang. Segel matahari bulan. Lin Suan membentuk segel lain dan menembakkan matahari. Kekosongan itu bergetar, membentuk matahari merah. Itu sangat mempesona, seperti matahari sungguhan. Sinar matahari yang menyilaukan juga berubah menjadi puluhan ribu pedang emas, menusuk dengan ganas. Dentang-dentang. Bam, bam. Kedua jenis pedang ki bertarung dalam kehampaan, menyebabkan retakan besar muncul di kehampaan. Sungguh pemandangan yang mengejutkan dan menakutkan. Pada akhirnya, kedua jenis pedang ki tersebut menghilang pada saat yang sama dan berubah menjadi ki spiritual. Dia bertahan. Kerumunan orang terkejut. Mereka tidak mengira pemuda itu akan mampu menahan serangan Hong Uji. Ini sungguh sulit dipercaya. Hong Uji bisa melukai seorang seniman bela diri di puncak alam terhormat tingkat pertama dengan serangan biasa. Ini berarti kekuatan Hong Uji berada di atas alam terhormat tingkat kedua. Dia bahkan mungkin lebih kuat. Sekarang, pemuda dengan tampilan belakang juga menunjukkan kekuatan yang kuat. Dia tampaknya tidak lebih lemah dari Hong Uji. Pemuda ini juga memiliki talenta tertinggi. Saya ingin tahu dari negara adidaya mana dia berasal. Kerumunan orang terkejut. Mereka sudah familiar dengan situasi ini. Bagaimanapun, lelang Fientin telah menarik banyak talenta terbaik. Seniman bela diri kuat yang tak terhitung jumlahnya akan memasuki kota Windy. Namun, mereka tidak menyangka dua talenta tertinggi akan bertarung secepat itu. Siapa kamu? Suara Hong Uji dingin dan ekspresinya serius. Fakta bahwa pemuda itu mampu menahan serangannya sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia bukanlah orang biasa. Dia setidaknya sekuat Hong Uji. Orang ini jelas bukan orang tanpa nama. Selama kamu memiliki kemampuan untuk mengubahku. Kamu akan tahu siapa aku. Lin Suan berkata datar. Kamu sedang mendekati kematian. Mata Hong Uji menjadi gelap dan dia siap menyerang lagi. Namun, pada saat itu, tawa yang tajam terdengar di kehampaan seperti lonceng angin. Eh iya, di sini ramai sekali. Sebuah suara lembut terdengar, menyebabkan hati orang-orang yang mendengarnya bergetar. Banyak orang mengangkat kepala dan menoleh. Sosok lain muncul di puncak tangga. 799. Dia adalah wanita yang sangat genit. Dia mengenakan gaun merah menyala dan dadanya memperlihatkan daging seputih salju. Kakinya yang panjang dan ramping terlihat samar-samar di balik kerudung tipis. Mata bunga persiknya menawan seolah mampu memikat siapapun. Ada juga lapisan samar cahaya merah di tubuh halusnya yang menyelimuti dirinya. Dia seperti iblis wanita. Huang Xiao Xiao. Hati semua orang bergetar. Dia adalah murid keluarga Huang dan seorang jenius terbaik di antara generasi muda keluarga Huang. Dia sangat terkenal di kota Winsiking. Banyak orang menelan ludahnya dan dengan paksa mengalihkan pandangannya. Mereka tidak punya pilihan. Meskipun Huang Xiao Xiao genit, dia kejam dan tanpa ampun. Dia jelas merupakan karakter yang kejam. Selain itu, budidaya wanita ini setidaknya berada di alam terhormat tingkat kedua. Dia sangat kuat dan merupakan alasan mengapa tidak ada yang berani memprovokasi dia. Tatapan Huang Xiao Xiao berbalik dan dengan cepat melewati kerumunan. Kemudian, dia melihat sosok dengan punggung menghadap kerumunan. Mata indahnya bersinar terang. Mata indah Huang Xiao Xiao menatap sosok dengan punggung menghadap kerumunan dan menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia menyadari bahwa dia tidak dapat melihat melalui kultivasi pihak lain. Jika dia melihat lebih dekat, ada kekuatan misterius yang menghalangi pandangannya. Dia belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya, jadi dia melirik lagi. Namun, pada akhirnya, dia menatap Hong Wu Ji. Jelas sekali bahwa dia lebih tertarik pada Tuan Muda Lembah Daun Merah dibandingkan yang lain. Aku sudah lama mendengar nama besar Lembah Daun Merah. Setelah bertemu denganmu hari ini, murid-murid Lembah Daun Merah sungguh luar biasa. Huang Xiao berkata sambil tersenyum. Siapa kamu? Hong Wu Ji bertanya dengan suara yang dalam. Dia secara alami bisa merasakan aura kuat dari pihak lain. Saya Huang Xiao Xiao. Huang Xiao Xiao tersenyum menawan. Suaranya yang merdu dan menyenangkan membuat darah banyak orang mendidih dan badan memanas. Kamu juga di sini untuk cendikiawan berjubah putih. Hong Wu Ji bertanya dengan dingin. Saya tidak tertarik pada sarjana berjubah putih. Saya lebih tertarik pada elang ilahi berbulu emas di tangannya. Kalau begitu, kamu akan bersaing denganku. Mata Hong Wu Ji menjadi gelap. Kamu terlalu banyak berpikir. Huang Xiao tersenyum. Beraninya aku bersaing denganmu. Namun, Tuan Muda Lembah Daun Merah pasti tidak akan tertarik pada elang ilahi berbulu emas. Bagaimana kalau kamu memberikannya padaku? Mereka berdua mengobrol seolah cendikiawan berpakaian putih dan elang ilahi berbulu emas sudah menjadi ikan di talenan mereka, menunggu untuk disembelih. Naga Merah bosan mendengar ini. Dia bertanya, Sial, Benhuang sangat marah. Nak, apakah kamu masih tidak mau bergerak? Orang-orang ini terlalu hina. Mereka sama sekali tidak memandangmu. Benhuang sakit gigi hanya dengan melihatnya. Wajah Lin Suan juga suram. Ia pun menyampaikan suaranya, jangan terburu-buru. Sekarang bukan waktunya bertindak. Jika kita ingin bermain kali ini, ayo bermain besar. Bukankah lebih baik mengejutkan semua orang? F. Chuck, anak ini punya nyali. Saya suka itu. Naga Merah menyipitkan matanya, siap menonton pertunjukan yang bagus. Dong, dong, dong. Suara kuat lainnya terdengar. Tak perlu dikatakan lagi, pakar lain telah tiba. Benar saja, tidak butuh waktu lama sebelum sosok lain muncul di tangga. Dia berpakaian kuning dan memiliki wajah tampan. Temperamennya luar biasa. Saat dia membuka dan menutup matanya, ada kilatan tajam di matanya. Jadi itu saudara Leng Feng. Saya tidak menyangka kamu akan datang juga. Huang Xiao- Xiao tersenyum lembut. Pemuda ini juga seorang pakar muda dari kota Winsiking. Kultifasinya telah mencapai langit kedua dari alam terhormat. Dia juga salah satu pakar terbaik di antara generasi muda klan Leng. Dia jauh lebih kuat dari Leng Yue. Sepertinya semua orang ada di sini untuk elang ilahi berbulu emas. Leng Feng secara langsung mengatakan apa yang menjadi perhatian semua orang. Cendikiawan berjubah putih itu menghina kastil binatang perang klan Leng kita dan mengambil binatang buas eksotik klan Leng kita dengan paksa. Jadi kali ini aku harus membunuhnya dan membawa kembali binatang eksotis itu. Suara Leng Feng dingin dan ada niat membunuh yang kuat dalam kata-katanya. Sepertinya dia tidak akan berhenti sampai tujuannya tercapai. Naga merah sangat gembira. Pakar lain telah tiba. Sepertinya akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton kali ini. Hong Wu Ji memandang Leng Feng dengan tatapan serius di matanya. Namun, dia tetap berkata dengan suara yang dalam. Tidak peduli berapa banyak orang yang datang. Sarjana berjubah putih itu milikku. Saya ingin menekannya dengan tangan saya sendiri. Suaranya penuh percaya diri. Sial, orang ini terlalu sombong. Bahkan Ben Huang ingin menghajarnya. Naga merah sangat marah. Lin Xuan mengerutkan kening. Orang ini terlalu sombong. Dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Sepertinya dia harus mencari kesempatan untuk memberinya pelajaran. Saat ini, Huang siau-siau menghela nafas. Tapi sepertinya sarjana berjubah putih itu tidak berani keluar. Kalau tidak, dengan kekuatan kita, kita pasti sudah menemukannya sejak lama. Huh! Sampah yang tidak berguna. Begitu banyak orang yang mengaguminya. Lelucon yang luar biasa. Leng Feng mencibir dengan jijik. Jika dia berani keluar, aku akan membunuhnya dengan tebasan. Kebanyakan legenda tidak bisa dipercaya. Sarjana jenius apa? Di mataku, dia hanyalah seekor semut. Hong Wu Ji mencibir. Dia mendapatkan elang ilahi berbulu emas hanya karena keberuntungan. Jika ada di antara kita yang ada di sini, dia tidak akan berhasil hari itu. Mereka bertiga berbicara satu sama lain. Mereka sama sekali tidak menganggap serius cendikiawan berjubah putih itu. Namun perbincangan ketiganya jatuh ke hati orang banyak, yang langsung membuat banyak orang merasa tidak puas. Mereka adalah seniman bela diri yang melihat cendikiawan berjubah putih dengan mata kepala sendiri. Adegan itu sungguh tak terlupakan. Sejak saat itu, banyak dari mereka yang mengidolakan cendikiawan berjubah putih tersebut. Kini, ada yang berani mengejek idolanya. Mereka gemetar karena marah. Meskipun kamu kuat, sarjana berjubah putih juga tidak lemah. Kekuatannya sebanding dengan Anda, tidak mungkin bagi kalian untuk mengalahkannya sendirian. Itu benar. Aku melihatnya memecahkan susunan biru kastil binatang perang keluarga Leng dengan mudah dengan mataku sendiri. Dia jelas lebih kuat dari para tetua itu. Banyak orang membagikan apa yang mereka lihat. Kerumunan sedang berdiskusi panas. Mereka semua merasa pemuda berjubah putih itu memang jenius. Bahkan murid-murid Universitas Senmu bukanlah tandingannya. Bagaimana bisa orang seperti dia menjadi lemah? Kata seorang gadis cantik dengan mata besar. Siapa yang berani menghina reputasi Senmu Cholege? Saat ini, suara dingin terdengar. Itu seperti pisau tajam yang mengguncang kehampaan. Segera setelah itu, lampu menyala dan sosok hitam muncul di kedai teh. Itu adalah pria jangkung dengan wajah dingin. Dia berdiri di sana seperti setan. Dia tidak bergerak, tapi aura yang dia pancarkan seperti binatang buas. Itu mengintimidasi semua orang. Seorang ahli, seorang ahli mutlak. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka ahli muda lain akan muncul saat ini. Mata iblis seperti pemuda berjubah hitam itu seperti kilat. Dia mengamati sekeliling dan akhirnya menatap gadis cantik bermata besar itu. Apakah kamu yang menghina reputasi Senmu Cholege? Suaranya dingin dan tajam. Itu memotong udara tanpa ampun. Semua orang terkejut. Tampaknya pemuda berjubah hitam itu adalah pakar muda dari Senmu Cholege. 800. Tubuh gadis bermata besar itu sedikit gemetar. Wajah cantiknya dipenuhi rasa takut, namun dia masih dengan keras kepala berkata, aku melihatnya dengan mataku sendiri. Pelajar berjubah putih itu mengalahkan murid Universitas Senmu Mu. Omong kosong. Pemuda berjubah hitam itu berteriak dengan dingin. Tiba-tiba, meja, kursi, dan jendela di sekitarnya berubah menjadi bubuk. Hal ini juga menyebabkan layar cahaya pertahanan bergetar. Ledakan. Gelombang suara yang menakutkan itu seperti tombak tajam yang dengan cepat menusuk ke arah gadis cantik itu. Serangan ini sangat mengerikan. Itu bisa menghancurkan gunung dan sungai. Jika gadis cantik itu terkena, dia mungkin akan langsung mati. Semua orang terkejut. Gelombang kejut yang mengerikan menghempaskan mereka. Tidak ada yang berani melangkah maju. Dalam sekejap, tombak gelombang suara tak berbentuk berada di depan gadis cantik itu. Saat berikutnya, itu akan menembusnya. Gadis cantik itu sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia duduk di tanah, air mata berlinang. Dia terlihat sangat menyedihkan. Akhirnya, dia berteriak dan menutup matanya. Bang! Suara pelan terdengar, rasanya seperti guntur yang meledak di kehampaan. Angin kencang menyapu, menerpat tubuh semua orang dan menyebabkan mereka kesakitan. Semua orang terkejut. Mereka dengan cepat menoleh dan berseru. Tombak gelombang suara yang tak berbentuk tidak menembus gadis cantik itu. Sebaliknya, ia terhalang oleh bulan yang dingin. Keduanya menemui jalan buntu dalam kehampaan. Gadis cantik Vivian membuka matanya dan terpanah saat melihat pemandangan di depannya. Dia mengira dia akan mati, tetapi dia tidak mengharapkan seseorang menyelamatkannya di saat-saat terakhir. Semua orang tercengang. Mereka sangat terkejut. Mereka tidak mengharapkan seseorang untuk membantu pada saat-saat terakhir. Huang Xiao Xiao dan yang lainnya juga terkejut. Dia ingin menonton pertunjukan yang bagus, tapi dia tidak menyangka akan diganggu. Hong Wu Ji mengerutkan kening. Dia menatap sosok itu dengan membelakangi semua orang. Matanya berkedip-kedip. Pemuda berjubah hitam adalah yang paling marah. Dia di sini untuk membersihkan nama kampus. Sebagai murid Universitas Sen Mu, dia tidak akan membiarkan siapapun menghina reputasi perguruan tinggi tersebut. Jadi dia tidak menahan serangan tadi. Dia ingin menggunakan darah untuk mengintimidasi semua orang. Namun, dia tidak menyangka ada orang yang berani menghentikannya. Menurutnya, hal itu tidak bisa dimaafkan. Siapa yang berani menghentikanku? Keluar! Suara pemuda berjubah hitam itu dingin dan menggelegar. Kamu bahkan tidak tahu siapa pelakunya. Apa gunanya sombong? Naga merah mencibir. Dia tidak tahan dengan perilaku yang menindas yang lemah seperti ini. Menyembunyikan kepalamu tetapi menunjukkan ekormu. Sekilas aku tahu kalau kamu adalah tikus pengecut. Pemuda berpakaian hitam tetap bergeming, dan tatapan dinginnya sekali lagi menatap gadis cantik itu. Beraninya kamu menghina reputasi Universitas Sen Mu. Kamu hanya bisa menebus kejahatanmu dengan kematianmu. Tubuh gadis cantik itu gemetar dan meringkuk seperti anak kucing. Matanya yang besar dipenuhi teror dan seluruh tubuhnya gemetar tanpa henti. Lin Suan dengan dingin mendengus. Ekspresinya sangat dingin, dan sedikit niat membunuh muncul di matanya. Jika pihak lain mengincarnya, maka dia tidak akan berkata apa-apa. Namun, pihak lain telah menindas gadis lemah sejak awal, dan bahkan ingin membunuhnya. Dia tidak berani melakukan itu. Mungkinkah hanya karena gadis itu mengatakan kebenaran, dia harus menderita hukuman mati. Lin Suan tidak tahan. Dia tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Terlebih lagi, gadis itu mengucapkan kata-kata itu untuk melindunginya. Lin Suan tidak bisa hanya duduk dan menonton. Jika seseorang meninggal karena dia, dia tidak akan pernah merasa nyaman selama sisa hidupnya. Oleh karena itu, Lin Suan memutuskan untuk turun tangan dan menyelamatkan gadis cantik itu. Dengan lambayan lengan bajunya, kekuatan tak terlihat melonjak dan berubah menjadi pita tak terlihat. Itu menyelimuti gadis cantik itu dan menariknya kembali. Kamu mendekati kematian. Pemuda berpakaian hitam sangat marah. Seseorang sebenarnya berani menyentuh orang yang ingin dibunuhnya. Dia mencibir dan menunjuk satu jari. Cahaya melingkari ujung jarinya seperti cahaya ilahi dan dengan cepat terbang keluar. Suara mendesing. Jari ini meluncur ke arah hati gadis cantik itu. Jika dia tertusuk, dia mungkin akan langsung mati. Ekspresi Lin Suan suram. Pihak lain sebenarnya ingin membunuh seorang gadis lemah. Apakah mereka tidak punya rasa kemanusiaan sama sekali? Dia dengan cepat membentuk segel dengan telapak tangannya dan menyerang. Kekuatan spiritual melonjak dan sungai perak yang mempesona menggantung terbalik di kehampaan seperti 3000 air terjun. Sinar cahaya mencegat sinar jari. Sinar lainnya dengan cepat menyelimuti gadis cantik itu untuk melindunginya. Bam! Suara yang menggemparkan bumi terdengar lagi. Sinar jari yang menyilaukan bertabrakan dengan sungai perak menciptakan aliran energi. Di sisi lain, gadis cantik itu dengan selamat tiba di sisi Lin Suan. Kamu memblokirnya. Ekspresi pemuda berpakaian hitam itu suram. Dia mengarahkan jarinya lagi. Cahayanya seterang bintang. Kekuatan pancaran jari ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Sinar jari itu berkedip-kedip seperti naga. Ia meraung dengan ganas keluar dari laut dan dengan cepat mengamuk melalui kehampaan. Lin Suan masih menggunakan segel matahari dan bulan. Bulan perak tergantung di kehampaan dan berputar dengan lembut. Cahaya bulan mengalir seperti gelombang air dan dengan cepat mencekik naga itu. Energi mengerikan dari pancaran jari itu sangat besar. Ia berubah menjadi seekor naga yang mengaum dan memamerkan taring dan cakarnya merobek kehampaan. Bulan perak bergetar dan menyebarkan cahaya bulannya. Itu seperti cahaya perak jernih. Keduanya beradu dengan suara nyaring yang mengguncang jiwa seseorang. Namun, tidak peduli bagaimana naga itu mengaum, ia tidak dapat melepaskan diri dari cahaya bulan. Tidak hanya itu, semakin ia meronta, semakin erat pula pita cahaya bulannya. Pada akhirnya, itu benar-benar melilitnya. Cahaya bulan yang dingin seperti pita transparan yang menghancurkan naga itu. Apa? Itu hancur. Pupil mata pemuda berpakaian hitam itu mengerut. Dia tahu kekuatan serangan ini. Itu menakutkan, tapi dengan mudah dihancurkan oleh pihak lain. Untuk sesaat, dia tidak bisa menerimanya. Huang Xiao Xiao, Leng Feng, dan yang lainnya juga mengerutkan kening dan menatap ke belakang sosok itu. Kekuatan orang ini jauh melampaui ekspektasi mereka. Pemuda berpakaian hitam itu menarik nafas dalam-dalam dan matanya menjadi suram. Berat, beraninya kamu ikut campur dalam urusanku. Kamu sudah mati. Matanya penuh niat membunuh. Saat berikutnya, aura kuat meledak. Dia dengan cepat mengayunkan tinjunya dan meninju linsuan. Retak-retak-retak. Kekosongan itu bergetar seolah hendak terbelah. Sebuah kekuatan yang kuat melonjak seperti binatang ganas arcean yang menerkam linsuan. Dalam kehampaan, bulan berputar lagi. Cahaya bulan menyapu ke segala arah seperti sinar pedang dan dengan cepat menebas tinjunya. Dong. 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 Keduanya bertabrakan. Tinju menakutkan itu sangat kuat dan menyebarkan cahaya bulan. Namun, lebih banyak cahaya bulan yang masuk seperti riak air. Itu padat dan menutupi langit. Semuanya dengan cepat menebas. Ribuan sinar bulan berkumpul dan membentuk pedang ilahi cahaya bulan yang menyapu ke segala arah. Pada akhirnya, tinju menakutkan itu tidak dapat menahannya dan terlempar. pemuda berpakaian hitam itu juga mundur tiga langkah dengan ekspresi kaget di wajahnya. Semua orang menghirup udara dingin. Ini terlalu mengerikan. Huang Xiao Xiao, Leng Feng, dan yang lainnya semakin mengerutkan kening. Kekuatan seniman bela diri berpakaian hitam itu setara dengan mereka, tapi dia tidak bisa mengalahkan seorang pemuda dengan punggung menghadap mereka. Hal ini membuat mereka tidak tenang. Jika itu masalahnya, keduanya bukan tandingannya. Siapa kamu? Kenapa kamu ikut campur dalam urusanku? Ekspresi pemuda itu jelek. Kamu tidak akan mendapatkan akhir yang baik jika kamu menyinggung Sen Mucho Lege. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.